Wajah Chen Yuan Sui dipenuhi ketakutan saat dia melihat anggota tubuhnya dipotong. Darah berceceran di mana-mana saat dia jatuh ke dalam genangan darah, benar-benar tak berdaya. Dia menatap ngeri ke arah pemuda yang sedang ditopang oleh Sun Ruoyu, serta pedang suci berwarna merah darah yang melayang di samping pemuda itu. Dia tahu bahwa pedang suci berwarna merah darah yang melayang di samping Zouan telah memotong anggota tubuhnya dalam sekejap. Pedang suci berwarna darah ini terlalu mengerikan. Dia bahkan tidak bisa melihat lintasan pedang suci itu dengan jelas, dan anggota tubuhnya terputus entah kenapa. Kecepatan dan kekuatan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini. Sun Ruoyu juga tercengang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Zouan melakukannya. Yang dia lihat hanyalah Chen Yuan Sui yang tergeletak di genangan darah. Di sisi lain, semua orang di alun-alun tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, Chen Yuan Sui adalah orang terkuat di sekte roh raksasa. Dia baru saja akan berteriak-teriak memberi pelajaran kepada Zouan ketika anggota tubuhnya dipotong. Itu terlalu aneh. Tentu saja, ketika banyak orang tersadar, mereka melihat pedang suci berwarna merah darah di samping Zouan dan mengungkapkan ekspresi lega dan kagum. Mereka tahu bahwa kondisi Chen Yuan Sui saat ini pastinya disebabkan oleh pedang suci berwarna merah darah. Agar dapat langsung memotong anggota tubuh seorang master amanat surga, pedang suci berwarna merah darah ini haruslah merupakan artefak suci yang melampaui tingkat amanat surga. Semua orang akhirnya tahu mengapa pemuda di depan mereka begitu tak kenal takut sejak awal. Ternyata dia memiliki artefak dewa yang begitu kuat. Enam tetua di panggung tinggi bersuka cita dalam hati mereka. Mereka diam-diam berseru bahwa mereka telah mencari perlindungan kepada pemuda ini lebih awal. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Chen Yuan Sui, yang tergeletak di tanah, adalah contoh nyata. Nona Ruoyu, biar kau saja yang urus badut ini. Zouan berkata kepada Sun Ruoyu di sampingnya dan meninggalkan alun-alun. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus membalas budi Sun Ruoyu, membiasakan diri dengan potret hantu yama, dan mempersiapkan diri untuk medan perang bintang. Oleh karena itu, Zouan tidak ingin membuang waktu lagi pada badut seperti Chen Yuan Sui. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Berita penangkapan Zouan di dalam Sekte Yin Kors jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Terlebih lagi, saat berita kematian leluhur Magus Gonggong menyebar, sebagian besar pembudidaya kini berdiskusi tentang bagaimana cara mendapatkan bagian dari hasil jarahan itu. Selama tiga bulan terakhir, Zouan menghabiskan sebagian besar waktunya di Aula Besar Master Sekte. Selama waktu ini, selain mempelajari rahasia ramalan dewa dan membiasakan diri dengan potret hantu yama, ia telah memurnikan pil dewa dalam jumlah besar. Dia terutama memurnikan pil mandat surga, pil elemen mendalam, dan pil abadi. Tentu saja, dia memurnikan pil mandat surga yang paling banyak. Sedangkan untuk pil elemen mendalam dan pil abadi, dia hanya memurnikan satu botol. Pil rahasia mendalam dan pil abadi hampir tidak ada di Sekte Roh Agung. Lagipula, Sekte Roh Agung bahkan tidak memiliki ahli seperti penguasa rahasia mendalam dan penguasa abadi. Dengan demikian, kedua pil roh ini tidak banyak berguna bagi Sekte Roh Agung. Dia telah memurnikan satu botol masing-masing, dan itu terutama untuk Sun Ruoyu. Dia telah melihat Sun Ruoyu dan tahu bahwa dia memiliki akar daul leluhur tingkat bumi. Selain itu, bakat alaminya sangat bagus, dan sangat mungkin baginya untuk mencapai alam dewa abadi di masa depan. Dia memurnikan ketiga pil suci ini terutama untuk membuka jalan bagi kultivasi Sun Ruoyu di masa mendatang. Tentu saja, Zuawan memurnikan pil pengumpul dao yang paling banyak. Pil dewa semacam ini berguna bagi semua murid di Sekte, jadi konsumsinya sangat besar. Terlebih lagi, bahan-bahan obat untuk pil pengumpul dao sangat sederhana, tetapi sangat teliti dalam teknik pemurniannya. Zuawan adalah seorang alkemis tingkat abadi, jadi teknik pemurniannya sudah pasti yang paling maju. Memurnikan pil pengumpul dao sangat mudah baginya, dan itu sama sekali bukan masalah. Dua bulan berlalu, dan Zuawan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia ramalan dewa. Dia juga telah sepenuhnya menyempurnakan kekurangan dari kemampuan yang diciptakannya sendiri, pembantaian ruang waktu takdir. Pembantaian ruang waktu takdir saat ini lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada saat Zuawan pertama kali menciptakannya. Pada bulan lalu, Zuawan membiarkan Sun Ruoyu tinggal di aula besar Master Sekte. Saat itu, semua orang di Sekte tergerak, dan rumor tentang Master Sekte baru dan Sun Ruoyu mulai menyebar. Hal itu menyebabkan banyak orang di Sekte bergosip, dan berbagai versi pun tersebar. Namun, sebulan kemudian, Sun Ruoyu keluar dari aula besar Master Sekte, dan semua orang di Sekte itu tergerak. Karena kultivasi Sun Ruoyu telah menembus ke Master Amanat Surgawi dalam satu gerakan, menggemparkan seluruh Sekte. Semua orang tahu bahwa sebelum Sun Ruoyu memasuki aula besar Master Sekte, dia hanyalah seorang Master Dao Surgawi Puncak. Namun, hanya dalam waktu sebulan, dia benar-benar menjadi ahli Heavens Mandate Master, dan wilayah kekuasaannya tiba-tiba meningkat dua wilayah kecil dan satu wilayah besar. Ini sungguh luar biasa. Bahkan Sun Ruoyu merasa tidak percaya, tetapi dia harus mempercayainya karena itu benar-benar terjadi padanya. Namun, Sun Ruoyu tidak menunjukkan ekspresi senang. Dia diam-diam menatap cincin roh di tangannya, dan matanya menunjukkan ekspresi suram. Pada bulan ketika Zuawan membantunya menerobos, dia sudah mendapat firasat buruk. Setelah dia berhasil menerobos ke Master Mandat Surgawi, Zuawan memberinya cincin roh, token Master Sekte, dan rahasia Ramalan Dewa. Zuawan pergi, hanya meninggalkan transmisi suara pikiran ilahi sebelum meninggalkan Sekte Roh Raksasa. Dan transmisi suara pikiran ilahi ini akan turun dari jabatan Master Sekte dan memberikannya kepada Sun Ruoyu. Dia mungkin sudah merencanakan hal ini ketika dia berhasil menjadi Master Sekte. Sun Ruoyu mendesah pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Di puncak gunung yang jaraknya ribuan mil dari Sekte Roh Raksasa, sesosok tubuh diam-diam memandang ke arah Sekte Roh Raksasa. Ini adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda itu memiliki dua bekas luka di wajahnya, dan matanya seterang bulan. Pemuda ini secara alami adalah Zuawan. Setelah batas waktu setengah tahun habis, dia telah menggunakan teknik Ramalan Dewa untuk mencari jalan keluar dari wilayah Sekte Mayat Yin 10 tertinggi untuknya. Oleh karena itu, setelah dia diam-diam menyerahkan token Master Sekte dan rahasia Ramalan Dewa kepada Sun Ruoyu, dia memilih pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Namun, Zuawan tidak merasa bersalah. Dalam enam bulan terakhir, dia telah berbuat cukup banyak untuk Sekte Roh Raksasa, jadi dia memiliki hati nurani yang bersih. Mungkin saya tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini lagi di masa mendatang. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, sosoknya melesat dan menghilang dari puncak gunung. Permintaannya kepada Sun Ruoyu telah terbayar lunas. Dalam enam bulan terakhir, dia memang telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Master Sekte. Selain itu, dia telah memurnikan sejumlah besar pil dewa dan memasang batasan susunan yang kuat di sebagian besar wilayah Sekte Roh Raksasa. Khususnya, arai pelindung Sekte besar milik Sekte Roh Raksasa. Di permukaan, itu tampak seperti arai besar mandat surga biasa, tetapi sebenarnya, ada dunia lain di dalamnya. Begitu arai agung mandat surga biasa hancur, ia akan mengaktifkan arai pelindungan Sekte Agung tingkat abadi yang tersembunyi di dalam arai agung biasa ini. Perlu diketahui bahwa mereka yang dapat memiliki arai pelindungan Sekte besar tingkat abadi pada dasarnya adalah perlakuan terhadap kekuatan yang lebih kuat di tingkat Daumanshan. Dapat dikatakan bahwa dengan lapisan-lapisan pembatasan susunan yang dimiliki Sekte Roh Raksasa sekarang, pasukan biasa di tingkat Daumanshan pasti akan menderita kerugian besar jika mereka ingin menyerang Sekte Roh Raksasa. Bahkan jika kekuatan setingkat Daumanshan menyerang Sekte Roh Raksasa, mereka mungkin dapat menghancurkan Sekte Roh Raksasa saat ini, tetapi mereka pasti harus membayar harga yang mahal. 2912. Setelah Zhuawan meninggalkan Sekte Roh Raksasa, dia tidak langsung meninggalkan Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Sebaliknya, dia menuju ke Sekte Inti Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Dia sudah menghitung bahwa sebulan yang lalu, sebagian besar petinggi Sekte, termasuk pemimpin Sekte Seng Ki Yin dan Tetua Agung Gao Yanghong, sudah meninggalkan Sekte dan menuju Medan Perang Star Wars. Dapat dikatakan bahwa Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas saat ini sedang dalam kondisi terlemahnya. Tentu saja, Zhuawan tidak kembali ke Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas demi Sekte Mayat Yin. Meskipun sebagian besar petinggi Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas telah pergi, formasi pelindung Sekte di Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas tidak bisa dianggap enteng. Dia merasa bahwa GridSec Protecting Array setidaknya berada di alam penciptaan. Kekuatan GridSec Protecting Array yang begitu besar sangat mengerikan, terutama dengan begitu banyak kultifator di Sekte yang bekerja sama. Tidak peduli seberapa besar keberanian Zhuawan, dia tidak akan berani menantang Sekte sebesar itu sendirian. Alasan dia kembali ke Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas tentu saja karena formasi transportasi kuno dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas telah dibuka. Dia ingin menggunakan formasi transportasi kuno dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas untuk kembali ke aliansi abadi susunan pil terlebih dahulu. Namun, saat Zhuawan semakin dekat dengan Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas, dia menyadari bahwa masih ada poster orang yang dicarinya di mana-mana. Hanya saja pengamanannya tidak seketat sebelumnya. Ketika Zhuawan tiba di pintu masuk Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas, dia dihentikan oleh penjaga gerbang seperti yang diduga. Zhuawan tidak panik. Sebaliknya, ia menggunakan teknik ramalan surgawi untuk mengubah lintasan takdirnya sementara, menyebabkan penjaga gerbang secara keliru mengira bahwa Zhuawan adalah murid Sekte tersebut. Setelah menggertak, Zhuawan dengan lancar memasuki Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Setelah memasuki Sekte tersebut, Zhuawan menyadari bahwa Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas jauh lebih sepi daripada saat pertama kali dia datang. Saya sangat iri dengan para senior dan junior yang telah memperoleh hak untuk pergi ke Medan Perang Star Wars. Begitu makam gonggong muncul, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk dan memperoleh peluang besar. Tidak ada cara lain. Ada begitu banyak orang di Sekte Mayat Yin 10 Ekstremitas. Apakah kita harus meninggalkan seluruh Sekte? Itu jelas tidak realistis. Lagi pula, kau dan aku hanyalah Master Dao Surgawi, jadi wajar saja kita tidak punya kualifikasi untuk pergi bersama mereka. Petik 2.2 Sepanjang perjalanan, Zhuawan mendengar banyak hal tentang tempat gonggong terjatuh di Medan Perang Langit Berbintang. Segera, Zhuawan tiba di formasi transportasi kuno Sekte tersebut. Setelah membayar biaya, Zhuawan meninggalkan Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas Yin Kors. Hasilnya ternyata mulus tanpa diduga, menyebabkan Zhuawan tidak percaya. Seni Ramalan Surgawi sungguh ajaib. Seni itu benar-benar membantuku lolos dari bahaya. Namun, setiap kali aku menggunakan seni Ramalan Surgawi, seni itu akan menghabiskan umurku. Saat Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri, dia muncul dalam susunan transfer aliansi abadi susunan pil. Zhuawan berjalan keluar dari susunan teleportasi dan segera mendengar suara yang dikenalnya. Eh, Master Abadi Zhuo, Anda akhirnya kembali. Saya mengirimi Anda banyak pesan, tetapi Anda tidak membalas. Kemana saja Anda selama ini. Zhuawan menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan ekspresi serius. Ia menatap Zhuawan dengan heran. Zhuawan tersenyum saat melihat lelaki tua itu. Lelaki tua ini tidak asing bagi Zhuawan. Dia adalah salah satu dari lima Master Abadi Agung dari aliansi Abadi Ar Raipil, Huan Taiping. Dia juga merupakan Master Abadi yang memiliki hubungan terbaik dengan Zhuawan. Saya sedang terburu-buru akhir-akhir ini, jadi saya tidak memperhatikan jimat biok komunikasi. Itulah sebabnya saya tidak tahu bahwa Master Abadi Huan mengirimi saya pesan. Zhuawan menjawab dengan sopan. Tentu saja, Zhuawan tahu bahwa Huan Taiping telah mengiriminya pesan. Namun, saat itu dia sedang dalam pelarian, jadi dia tidak punya waktu untuk membalas Huan Taiping. Kemudian, dia lupa tentang hal ini. Jadi begitulah adanya. Ku dengar sekte mayat Yin 10 ekstrim telah mengeluarkan surat perintah untuk seorang kultifator bernama Zhuawan. Ku pikir itu kamu. Aku baru saja hendak menuju ke sekte mayat Yin 10 ekstrim untuk memastikannya ketika kamu kembali. Sepertinya Zhuawan yang dicari oleh sekte mayat Yin 10 ekstrim hanyalah seseorang yang memiliki nama yang sama denganmu, kata Huan Taiping sambil tersenyum. Zhuawan berkata dengan canggung, Tuan Abadi Huan, sebenarnya, Zhuawan yang dicari oleh sekte mayat Yin 10 ekstrim adalah aku. Ekspresi Huan Taiping membeku. Matanya terbelalak saat menatap Zhuawan. Tidak mungkin, sekte Yin Kors 10 ekstrim benar-benar kamu. Zhuawan memaksakan senyum dan mengangguk. Sekte mayat Yin 10 ekstrim punya nyali. Kau adalah master abadi dari aliansi abadi susunan pil kami. Kau memiliki status tinggi, tetapi mereka berani mengeluarkan surat perintah untukmu. Master abadi Zhuo, mengapa sekte mayat Yin 10 ekstrim mengeluarkan surat perintah untukmu? Ekspresi Huan Taiping menjadi serius. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ceritanya panjang. Tidak nyaman membicarakannya di sini. Bahwa aku menemui pemimpin aliansi terlebih dahulu. Masalah sekte mayat Yin 10 ekstrim terkait dengan rahasia bunga mati. Zhuawan tentu saja tidak akan membicarakannya begitu saja. Bukannya dia tidak percaya pada Huan Taiping, tetapi masalah ini terlalu penting. Dia berencana untuk membicarakannya setelah bertemu Ji Wuming. Baiklah, pemimpin aliansi ada di aliansi abadi. Aku akan mengantarmu ke sana. Huan Taiping melihat bahwa Zhuawan merasa sulit untuk membicarakannya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia segera membawa Zhuawan ke gua tempat tinggal Ji Wuming. Dalam perjalanan, Zhuawan bertanya kepada Huan Taiping tentang tempat Gonggong terjatuh, dan mengetahui bahwa berita ini diketahui hampir setiap rumah tangga di daerah Tuan Rumah, sehingga menimbulkan keributan besar. Konon kabarnya, berita tersebut sengaja disebarkan oleh ketua sekte mayat Yin 10 ekstrim, Sengki Yin. Yang lebih mengejutkan Zhuawan adalah berita ini tidak hanya tersebar luas di wilayah Tuan Rumah, tetapi juga di tiga wilayah sila lainnya di wilayah surgawi Suanmi. Bahkan suku-suku asing di sisi lain Medan Perang Langit Berbintang sangat antusias dengan berita ini. Karena berita inilah, banyak sekali ahli dari empat daerah sila domain surgawi Suanmi, serta para ahli dari suku-suku asing di sisi lain Medan Perang Langit Berbintang, berkumpul di Medan Perang Langit Berbintang. Tuan Abadi Huan, aliansi abadi susunan pil kita tidak berencana mengirim orang ke Medan Perang Langit Berbintang. Zhuawan bertanya dengan heran. Huan Taiping menggelengkan kepalanya dan berkata, aliansi abadi susunan pil kita hanyalah sekelompok orang yang memurnikan pil dan memasang susunan. Kekuatan tempur kita pada umumnya sangat rendah. Kita hanya akan menjadi umpan meriam jika kita pergi ke sana. Namun, pemimpin aliansi memiliki banyak teman kultifator. Dia memberitahu teman-temannya bahwa jika mereka dapat menemukan obat-obatan dan bahan-bahan suci yang berharga di tempat gong-gong meninggal, mereka harus membawanya kembali. Zhuawan menganggup, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa Sengki Yin seharusnya sengaja membocorkan berita ini. Mengenai alasannya, Zhuawan juga mengetahui dari Ghost Lume bahwa tujuannya adalah agar para kultifator lain bisa menanggung risikonya. Konon, saat Sengki Yin mengetahui tempat meninggalnya gong-gong, ia tak berani mengambil risiko untuk masuk sendirian. Jika bahkan seorang ahli Master Heavenly Domain tahap awal seperti Sengki Yin takut dengan tempat ini, itu pasti bukan tempat yang baik. Memikirkan hal ini, Zhuawan tidak terburu-buru untuk pergi ke Medan Perang Langit Berbintang. Dia yakin bahwa kelompok pembudidaya pertama yang masuk bukanlah Sengki Yin atau kekuatan besar lainnya yang mengetahui tentang cerita di dalam. Mereka biasanya adalah pembudidaya nakal yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Mereka jelas merupakan umpan meriam bagi kekuatan besar untuk dieksplorasi. Bagaimanapun, Ghost Lume adalah anak haram Sengki Yin. Dia tahu banyak tentang rencana Sengki Yin, terutama tentang tempat di mana gong-gong meninggal. Kota kuno kegelapan merupakan tempat paling misterius dan mengerikan di Medan Perang Star Wars. Saat itu, di kota gelap, Sengki Yin melihat jari gong-gong menyapu matanya dari jarak jauh. Terlebih lagi, kemanapun jari itu lewat, airnya meneru dan berubah menjadi lautan tak berbatas. Meskipun Sengki Yin hanya melihat jari itu, dia dapat menebak bahwa itu adalah jari gong-gong. Gong-gong adalah penguasa kekuatan air di antara 12 dukun leluhur. Dia adalah sumber semua kekuatan air. Hanya dengan jentikan jarinya, dia mampu mengubah tempat itu menjadi lautan luas. Selain leluhur magus gong-gong, tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Setelah Sengki Yin menebak bahwa itu adalah jari dukun leluhur gong-gong, ia menyadari bahwa mungkin ada mayat gong-gong yang utuh di kota kuno kegelapan. Ini pasti tempat gong-gong jatuh. Saat itu, Sengki Yin telah mengejar jari itu sampai ke kota kuno kegelapan. Namun, karena ia telah pergi terlalu dalam dan kedalaman kota kuno kegelapan terlalu mengerikan, Sengki Yin akhirnya menyerah setelah mempertimbangkan untung dan ruginya. Ini karena dia bisa merasakan adanya kekuatan di kedalaman kota kuno kegelapan yang membuatnya sangat waspada. Meskipun dia bisa masuk dan menjelajah jika dia mau, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Sengki Yin bukanlah orang yang akan melakukan hal-hal yang tidak ia yakini, jadi pada akhirnya ia tidak masuk terlalu dalam ke kota kuno yang gelap. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk mundur. Saat itu, Zua Wen telah mengetahui dari Gos Lume bahwa kota kuno kegelapan adalah tempat gong-gong jatuh. Setelah mengetahui bahwa itu hanya tebakan Sengki Yin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Sengki Yin benar-benar jahat. Orang ini dengan jelas mengatakan bahwa lokasi yang dia tahu adalah tempat gong-gong jatuh. Bahkan dia hampir mempercayainya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa itu hanya tebakan Sengki Yin, itu benar-benar penipuan yang keterlaluan. Itulah sebabnya Zua Wen tidak segera bergegas ke medan perang Star Wars setengah tahun kemudian. Sebaliknya, ia datang ke pil arai Immortal Alliance terlebih dahulu. Lagipula, Zua Wen sudah tahu bahwa lokasi itu adalah kota kuno kegelapan dan mungkin bukan tempat di mana penyihir leluhur gong-gong jatuh. Karena itu, Zua Wen tidak terlalu cemas. Menurutnya, setiap orang yang memasuki kota kuno kegelapan tidak memiliki arah yang jelas dan masih belum diketahui apakah mereka dapat menemukan mayat dukun leluhur gong-gong. Para petani yang masuk lebih awal tak lebih dari sekadar umpan meriam. Zua Wen dan Huan Taiping mengobrol sambil berjalan. Dari Huan Taiping, Zua Wen belajar banyak tentang kejadian dan perkembangan terkini. Di sini, Huan Taiping membawa Zua Wen ke Gua Ji Wuming. Di ruang tamu, Ji Wuming berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, seolah-olah dia tahu seseorang akan datang menjemputnya. Tuan Aliansi Zua Wen dan Huan Taiping menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat pada Ji Wuming. Ji Wuming menoleh dan menatap Zua Wen dan Huan Taiping sambil tersenyum. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian berdua? Sebenarnya seperti ini. Huan Taiping melangkah maju dan menceritakan semua masalah Zua Wen secara rincin. Ji Wuming mengangkat alisnya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim benar-benar berani. Beraninya mereka menangkap seorang Master Abadi dari Aliansi Abadi Ar-Rai Pil kita. Kemudian, tatapan Ji Wuming jatuh pada Zua Wen. Tuan Abadi Zua, katakan padaku, mengapa Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim ingin menangkapmu? Itu karena benda ini. Zua Wen mengeluarkan bunga mati dari dunia makro. Ini adalah bunga mati yang ditinggalkannya untuk dinilai Ji Wuming. Ini. Ji Wuming menatap bunga mati di depannya dengan rasa ingin tahu, tetapi segera tatapannya berubah suram. Ini adalah bunga mati, hasil eksperimen tak berperi kemanusiaan Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim selama bertahun-tahun. Saya memiliki informasi tentang penelitian bunga mati oleh Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim. Kemudian, Zua Wen mengeluarkan semua kepingan giyok yang diperolehnya dari ruang bawah tanah rahasia Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim dan menyerahkannya kepada Ji Wuming. Ji Wuming mengambil batu giyok itu dan meliriknya dengan santai. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia tampak tidak begitu baik. Sengki Yin benar-benar keterlaluan. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari metode-metode yang tidak lazim ini. Ji Wuming mendengus dingin. Master Aliansi, neraka kegelapan dikendalikan oleh Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas. Sebagian besar kultifator yang masuk ke sana mati dengan kejam. Kemudian, mayat para kultifator yang meninggal dibawa pergi oleh Sekte Mayat Yin 10 Ekstrimitas untuk mempelajari bunga orang mati. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan melanjutkan, menurutku, Ketua Aliansi harus mengumumkan masalah ini ke seluruh dunia dan mengungkap tindakan Ketua Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim, Sengki Yin. Ji Wuming mengangguk, Jangan khawatir, Master Abadi Zuo. Aku akan menangani masalah ini. Momo-ngomong, apakah kamu sudah menemukan bunga jiwa dunia bawah? Zua Wen tidak banyak berpikir. Dia mengangguk sedikit, mengeluarkan bunga jiwa dunia bawah, dan menyerahkannya kepada Ji Wuming. Ji Wuming sangat puas dengan bunga jiwa dunia bawah dan berkata, Sekarang, aku akan memurnikan pil ilahi kondensasi jiwa 8 pemandangan untuk orang kepercayaanmu. Momo-ngomong, Ketua Aliansi, di mana Wu Xiang sekarang? Tanya Zua Wen. Oh, aku telah menempatkannya di pavilion di sudut barat laut Imortal Alice. Ada orang-orang di sana yang akan menjaganya. Jangan khawatir, kata Ji Wuming. Saya harap Ketua Aliansi dapat membawa saya menemuinya, kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Aku masih perlu menyempurnakan pil ilahi kondensasi jiwa 8 pemandangan. Aku akan membawamu ke sana setelah selesai, kata Ji Wuming ringan. Zua Wen sedikit mengernyit dan menangkupkan kedua tangannya. Kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai Ketua Aliansi menyempurnakan pil ilahi kondensasi jiwa 8 pemandangan. Ji Wuming menatap Zua Wen dalam-dalam dan mengangguk, Baiklah, aku hanya butuh waktu setengah hari untuk menyempurnakan pil ilahi kondensasi jiwa 8 pemandangan. Kamu bisa menunggu di sini selama setengah hari. Taiping, kamu bisa kembali dulu. Huan Taiping menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Zua Wen. Kemudian dia pergi. Ji Wuming memberitahu Zua Wen agar tidak mengganggunya dan langsung pergi ke ruang dalam untuk memurnikan pil. Zua Wen diam-diam duduk bersila di samping, menunggu Ji Wuming. Zua Wen tidak memberitahu Ji Wuming tentang diagram Hantu Yama. Bagaimanapun, itu adalah artefak ilahi tingkat surga. Dia tidak akan dengan santai memberitahu Ji Wuming tentang hal itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setengah hari kemudian, Ji Wuming keluar dari ruang dalam dan berkata, Tuan Zuo, sekarang saya akan membawa Anda menemui Moyan Wushang. Ini adalah pil ilahi kondensasi jiwa 8 pemandangan. Ambillah dan berikan kepada Moyan Wushang. Zua Wen mengambil pil dewa kondensasi jiwa 8 pemandangan dari Ji Wuming dan merasakan gelombang kekuatan obat. Di permukaan pil dewa kondensasi jiwa 8 pemandangan, ada 8 pola warna yang berbeda. 2914. Sudut barat laut dari pil Array Immortal Alliance merupakan tempat yang relatif terpencil di Alliance. Namun, di sudut barat laut yang terpencil ini, ada sebuah pavilion yang sangat mewah. Namun, karena sudut barat laut terlalu terpencil, sulit untuk melihat siapapun di sana. Meskipun tempat ini terpencil, lingkungannya bagus. Ada pavilion, teras, air terjun, dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Begitu Zua Wen memasuki tempat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dalam hatinya. Meskipun tempat ini agak terpencil, lingkungannya sesuai dengan keinginannya. Tempat ini seperti surga. Tempat ini dipilih oleh Taiping. Apakah Tuan Zuo puas? Ji Wuming, yang berdiri di kepala alat terbang ilahi, bertanya ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah Zua Wen. Meskipun tempat ini agak terpencil, lingkungannya bagus. Saya sangat puas. Tuan Huan sangat perhatian. Zua Wen mengangguk. Ji Wuming mengangguk dan menunjuk ke pavilion di kejauhan. Aku telah menempatkan Moyan Wuxiang di pavilion itu. Kau pergi dan beri di apil ilahi kondensasi jiwa delapan pemandangan. Dan Zuo Wen terkejut saat melihat Ji Wuming ingin mengatakan sesuatu. Ji Wuming selalu memberinya kesan bahwa dia tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah tidak ada yang bisa membuatnya khawatir. Sekarang, keraguan Ji Wuming benar-benar mengejutkan Zua Wen. Ketua aliansi, jika ada yang ingin kau katakan, kau bisa langsung mengatakannya kepadaku. Kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Ji Wuming mengangguk dan berkata dengan tenang, apakah kamu sudah memberitahu seseorang tentang bunga mati? Zua Wen terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku melarikan diri dari sekte mayat Yin 10 ekstrim, aku terus melarikan diri. Aku langsung kembali ke aliansi abadi R. Raipil. Masalah ini sangat penting, jadi tentu saja aku tidak bisa membicarakannya dengan santai. Tuan Zuo, Anda telah melakukannya dengan baik. Masalah ini sangat penting, jadi Anda tidak bisa membicarakannya dengan santai. Jika tidak, Anda akan menjadi sasaran orang-orang dengan motif tersembunyi. Ji Wuming berkata dengan serius. Jangan khawatir, ketua aliansi. Aku tahu ini. Aku tidak tahu kapan kau berencana untuk mempublikasikan masalah bunga mati. Dengan reputasimu, aku rasa sebagian besar kekuatan di wilayah Dao Timur akan mempercayaimu. Zuo Wen menatap Ji Wuming. Ji Wuming tersenyum dan berkata, besok aku akan umumkan masalah ini. Bunga mati itu berbahaya bagi orang lain. Tidak bisa ditunda terlalu lama dan akan merugikan kultifator lain. Terima kasih, ketua aliansi. Aku akan masuk dan memeriksa Wuxiang terlebih dahulu. Pada saat ini, Zuo Wen dan Ji Wuming telah tiba di pintu pavilion. Zuo Wen menangkupkan tangannya dan membuka pintu untuk masuk. Ji Wuming berdiri diam di pintu. Menatap punggung Zuo Wen, matanya perlahan menyipit, dan ekspresinya berkedip. Pavillion-pavillion adalah pavilion-pavilion. Adalah pavilion-pavilion-pavilion. Adalah pavilion-pavilion-pavilion. Adalah pavilion-pavilion-pavilion. Adalah pavilion-pavilion-pavilion. Sekilas, Zuo Wen melihat peti mati kristal yang diletakkan di tengah pavilion. Di dalam peti mati itu terbaring seorang wanita cantik yang tampak seperti putri tidur. Zuo Wen melangkah ke depan peti mati dan membuka tutupnya. Dia berkata dengan lembut, Wu Xiang, meskipun aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan segera, aku sedang memikirkan sebuah cara. Aku pasti akan membangunkanmu. Setelah itu, Zuo Wen mengeluarkan pil dewa pemusatan jiwa pemandangan delapan dan memberikannya kepada Moyan dari Wu Xiang. Setelah menelan pil konsolidasi jiwa ilahi pemandangan delapan, wajah pucat Moyan Wu Xiang tiba-tiba berubah kemerahan. Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan aura Moyan Wu Xiang semakin kuat. Dia tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Saat kesadaran Zuo Wen memindai jiwa Moyan Wu Xiang, jiwa yang longgar di tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat. Ini hanyalah pil dewa kondensasi jiwa delapan pemandangan, dan sudah ada efek yang signifikan. Jika Moyan dari Wu Xiang benar-benar menyerap efek pil tersebut, efeknya akan lebih baik. Melihat kulit Moyan dari Wu Xiang semakin membaik, hati Zuo Wen merasa lega sepenuhnya. Dia tahu bahwa setelah Moyan dari Wu Xiang menyerap pil dewa kondensasi jiwa delapan pemandangan, jiwanya akan menjadi sangat padat. Bahkan jika dia tidur selama seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan lebih lama, jiwanya tidak akan runtuh secara alami. Karena satu-satunya hal yang harus dilakukan Zuo Wen adalah membantu Moyan dari Wu Xiang memulihkan enam keinginan yang hilang pada tingkat jiwa. Dan untuk melakukan ini, dia harus memurnikan pil ilahi kondensasi jiwa enam keinginan. Setelah mengira bahwa pil ilahi kondensasi jiwa enam keinginan adalah pil ilahi tingkat surga, Zuo Wen merasa sedikit getir, tetapi dia tidak patah semangat. Dia tahu bahwa pada dasarnya mustahil baginya untuk memurnikan pil ilahi kondensasi jiwa enam keinginan sekarang, tetapi dia percaya bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk memurnikannya di masa mendatang. Tentu saja, tujuan utamanya sekarang adalah untuk menemukan enam bahan utama tingkat surga untuk pil ilahi kondensasi jiwa enam keinginan. Setelah jiwa Moyan dari Wu Xiang benar-benar stabil, Zuo Wen merasa lega dan mengembalikan Moyan dari Wu Xiang ke dunia besar. Berjalan keluar dari pavilion, Zuo Wen menatap Ji Wu Ming dan bertanya, Master Aliansi, aku ingin bertanya apakah kamu pernah mendengar tentang mata tanpa bunga seribu tahun, awan merah hijau matahari merah, daun indah phoenix berkobar, bambu air kuning buda, bunga kianyu tiga alam, dan susu gelombang bintang bulan merah. Ji Wu Ming menatap Zuo Wen seolah-olah dia telah melihat hantu dan berkata, enam pil ilahi tingkat surga ini langka di dunia. Master Abadi Zuo, mengapa Anda bertanya tentang enam pil ilahi tingkat surga ini? Aku ingin menemukan enam pil dewa tingkat surga ini. Ini adalah kunci apakah Hu Xiang dapat memulihkan enam keinginannya, kata Zuo Wen dengan tegas. Ekspresi Ji Wu Ming tampak rumit. Ia merenung sejenak dan berkata, kami tidak memiliki ramuan kelas surga di Aliansi Abadi Susunan Pil, tetapi kami pasti memiliki beberapa di domain Dao Susunan Pil. Namun, jumlahnya tidak akan banyak. Bahkan seorang alkemis kelas surga sejati jarang menggunakan ramuan kelas surga karena jumlahnya terlalu sedikit. Hanya di domain Dao Susunan Pil, Zuo Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Obat-obatan surgawi telah muncul di medan Perang Langit Berbintang sebelumnya. Namun, setiap kali muncul, akan terjadi pertumpahan darah. Akan terjadi perang besar dan banyak ahli akan mencoba merebutnya. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika pil dewa tingkat surga seperti itu muncul di medan Perang Bintang, akan sulit bagimu untuk merebutnya. Ji Wu Ming menggelengkan kepalanya. Zuo Wen tidak menjawab pertanyaan Ji Wu Ming. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kota kuno kegelapan juga memiliki pil ilahi tingkat surga? Ji Wu Ming terkejut dan langsung mengangguk. Kota kuno kegelapan adalah salah satu tempat paling berbahaya di medan Perang Bintang. Peluang munculnya pil ilahi tingkat surga di sini bahkan lebih tinggi. Mungkin satu atau lebih dari enam pil ilahi tingkat surga yang kamu inginkan dapat ditemukan di sana. Terima kasih atas saranmu. Aku akan pergi ke kota kuno kegelapan di medan Perang Bintang. Bisakah kau memberiku peta bintang medan Perang Bintang? Zuo Wen mengepalkan tinjunya. Alasan mengapa medan Perang Astral menjadi tempat yang sangat penting adalah karena lokasi geografisnya yang istimewa. Medan Perang ini terletak di perbatasan antara wilayah Surgawi Suanmi dan wilayah Surgawi Primitif. Dengan kata lain, jika seorang kultifator konfirmasi dao terbang dari medan Perang Astral, ia hanya akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai domain Surgawi Primitif dari domain Surgawi Suanmi atau dari domain Surgawi Primitif ke domain Surgawi Suanmi. Karena lokasi geografis yang khusus ini, medan Perang Astral selalu berada dalam kondisi perang yang mengerikan sejak pembentukannya. Baik ras alien dari domain Surgawi Primitif maupun para kultifator domain Surgawi Suanmi ingin menyerang wilayah masing-masing, sehingga kedua domain Surgawi itu saling berperang sepanjang tahun yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, medan Perang Astral merupakan tanah harta karun yang belum pernah ada sebelumnya. Material Surgawi dan harta karun duniawi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sana. Banyak kultifator dan ras alien telah memperoleh harta karun tersebut secara beruntung dan menjadi ahli, menjadi legenda untuk sementara waktu. Seiring tersebarnya rumor tersebut, semakin banyak orang yang iri dan pergi ke medan Perang Astral untuk mengambil risiko, dengan harapan memperoleh manfaat besar di sana. Peluang munculnya ramuan ilahi yang mencapai surga di tanah harta karun seperti itu jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Ji Wuming menatap Zwa Wen dalam-dalam dan berkata, Aku pikir kamu sudah tahu bahwa penyihir leluhur gonggong meninggal di kota kuno kegelapan, jadi kamu ingin memasuki kota kuno kegelapan untuk mencoba peruntunganmu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Kota kuno kegelapan jauh lebih berbahaya daripada area biasa di medan Perang Astral. Bahkan seorang ahli seperti Seng Ki Yin tidak akan berani memasuki kedalaman kota kuno kegelapan sendirian. Zwa Wen mengepalkan tangannya dan berkata, Aku tahu apa yang kulakukan. Aku harap ketua aliansi dapat memberiku peta medan Perang Astral. Ji Wuming melihat bahwa Zwa Wen telah mengambil keputusan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menyerahkan selembar batu giok kepada Zwa Wen dan berkata, Ini adalah peta medan Perang Astral. Karena sifat khusus dari medan Perang Astral, mustahil untuk membangun susunan transmisi di area itu. Jika Anda ingin memasuki medan Perang Astral, Anda harus menggunakan alat ilahi terbang. Zwa Wen mengambil slip giok itu, melihatnya sekilas, lalu mengucapkan terima kasih kepada Ji Wuming dengan mengepal tangan. Zwa Wen dan Ji Wuming mengobrol sebentar sebelum meninggalkan aliansi Abadi Araipil. Ji Wuming diam-diam menatap punggung Zwa Wen saat dia pergi. Di belakangnya, Huan Taiping perlahan berjalan keluar dan berkata dengan tatapan rumit di matanya, Master Aliansi, aku benar-benar tidak menyangka Master Abadi Zwa dapat menemukan laboratorium rahasia bunga mati di sekte mayat Yin 10 Extreme. Masalah ini sangat penting. Jika Master Abadi Zwa mengetahuinya, aku khawatir itu akan merepotkan. Ji Wuming menghela nafas, saya hanya bisa mengatakan bahwa Master Zwa terlalu beruntung karena telah bertemu dengan bunga mati. Namun, bunga mati adalah hasil penelitian bersama selama bertahun-tahun antara saya dan Seng Ki Yin. Kita tidak boleh menyianyikannya karena dia. Tatapan mata Huan Taiping berkedip, dan dia berkata, Ketua Aliansi, apakah kau benar-benar akan bergerak melawan Tuan Abadi Zwa? Lagi pula, dia sudah menjadi Master Abadi dari Aliansi Abadi kita, dan dia juga kandidat terbaik untuk kualifikasi 200 tahun kemudian. Ji Wuming menyelah Huan Taiping dan berkata, masih ada 200 tahun lagi sebelum babak kualifikasi. Selama waktu ini, kita bisa menemukan alkemis muda yang lebih berbakat daripada Zwa Wen. Namun, bunga mati hanya bisa digunakan satu kali. Jika gagal, usahaku akan sia-sia, dan aku akan dikutuk oleh banyak orang. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Tatapan mata Ji Wuming tajam saat dia menatap dingin ke arah Huan Taiping di sampingnya. Yang terakhir menundukkan kepalanya, tidak berani membantah Ji Wuming. Itu memang seperti yang dikatakan Ji Wuming. Jika dia harus memilih antara penelitian bunga mati dan junior yang berbakat, dia tentu akan memilih yang pertama. Ketua Aliansi, bagaimana rencanamu menghadapi Zwa Wen? Bisik Huan Taiping. Aku sudah menghubungi tujuh pembunuh penjara darah. Tiga dari mereka bersedia membantu. Kata Ji Wuming acuh tak acuh. Murid-murid Huan Taiping menyusut. Tujuh pembunuh penjara darah adalah gelar dari tujuh anggota tingkat tinggi organisasi penjara darah. Tujuh pembunuh penjara darah telah membunuh banyak ahli selama bertahun-tahun dan menciptakan reputasi hebat bagi diri mereka sendiri. Yang terlemah dari tujuh pembunuh penjara darah merupakan penguasa penciptaan tahap awal sementara yang terkuat merupakan penguasa penciptaan tahap menengah. Terlebih lagi, kemampuan bertarung tujuh pembunuh penjara darah pada dasarnya melampaui para ahli di level yang sama. Terlebih lagi, karena mereka menghususkan diri dalam teknik pembunuhan dan penyembunyian, masing-masing dari mereka telah membunuh para ahli di level yang sama atau bahkan ahli tingkat tinggi. Ini pula sebabnya penjara darah begitu terkenal bahkan di antara vaksi-vaksi setingkat Istana Dao, meskipun itu hanya vaksi setingkat Istana Dao. Kapanpun penjara berdarah disebutkan, orang-orang akan mendapat kesan misterius dan berkuasa. Tiga dari mereka bersedia membantu. Huan Taiping menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tahu bahwa jika tujuh pembunuh penjara darah mengambil tindakan, Zua Wen pasti akan mati. Huan Taiping memang pernah melihat kekuatan Zua Wen sebelumnya. Kekuatannya memang tidak buruk, tetapi masih agak jauh dari tujuh pembunuh penjara darah. Terlebih lagi, tujuh pembunuh penjara darah adalah yang terbaik dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Terlebih lagi, tiga dari mereka telah menyerang bersama-sama. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa Zua Wen dapat lolos dari kejaran mereka. Awalnya aku berpikir bahwa Master Abadi Zua dan aku akan selalu menjadi mitra yang baik. Sekarang, tampaknya itu hanya angan-angan belaka. Master Abadi Zua mengambil langkah yang salah, jadi setiap langkahnya salah. Huan Taiping menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Zua Wen duduk bersila di rolet ruang waktu dan dengan cepat melesat melintasi langit berbintang. Dia telah meninggalkan aliansi Abadi Forma Sipil selama lebih dari setengah bulan. Ketika dia membuka peta yang diberikan Ji Wuming kepadanya lagi, dia menemukan bahwa dia akan segera tiba di medan perang Star Wars. Dengan kecepatannya saat ini, ia akan dapat memasuki medan perang Star Wars dalam empat atau lima hari. Akan tetapi, semakin dekat ia ke medan perang Star Wars, semakin gelisah perasaan Zua Wen. Zua Wen merasa ada yang tidak beres. Ia telah berkultivasi hingga pada titik di mana ia mengetahui takdirnya. Oleh karena itu, ia merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sesuatu pasti akan terjadi. Zua Wen mengarahkan kelima jari tangan kanannya dan mulai menggunakan seni ramalan surgawi. Energi misterius menyebar dari kelima jari tangan kanannya. Energi misterius ini membentuk sepasang mata void transparan di atas kepalanya. Zua Wen tahu bahwa ini adalah perwujudan seni ramalan surgawi. Seni ini dapat melihat kepalsuan dan meramalkan nasib baik dan buruk. Zua Wen melihat cahaya berdarah melalui mata ramalan surgawi. Ekspresinya berubah jelek. Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan sedang menunggunya di jalan di depannya. Menyingkirkan mata kosong, wajah Zua Wen sedikit pucat. Namun, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia bergumam dengan suara rendah, tiga hari lagi, niat membunuh yang besar akan turun. Sepertinya aku harus bersiap. Zua Wen tidak melanjutkan menggunakan seni ramalan surgawi. Lagi pula, seni ramalan surgawi tidak tanpa harga. Semakin banyak dia meramal, semakin banyak pula masa hidupnya yang akan terkuras. Tiga hari kemudian, batas medan perang astral muncul di kejauhan. Batas medan perang astral sangat berbeda dari batas pasukan lain di domen surgawi Suanmi. Batas lainnya memancarkan cahaya bintang yang lembut. Namun, batas astral battlefield dipenuhi dengan cahaya merah darah dan aura pembunuh. Itu disertai dengan kebencian yang busuk. Dari jauh, batas astral battlefield tampak seperti neraka yang ganas. Seberkas cahaya melesat cepat ke arah batas medan perang astral. Namun, puluhan ribu kilometer dari batas medan perang astral, tiga aura pembunuh langsung mengunci seberkas cahaya itu. Segera setelah itu, tiga serangan mengerikan meletus dan menghantam seberkas cahaya itu. Gemuruh. Terjadi ledakan dahsyat. Garis cahaya itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum hancur menjadi debu oleh tiga serangan mengerikan itu. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kupikir dia akan menjadi ahli yang kuat. Dia benar-benar dimusnahkan begitu saja. Dia agak terlalu lemah. Big Brother membesar-besarkan masalah dengan mengirim kami bertiga. Dari informasi yang kami terima, anak ini punya dendam yang mendalam dengan penjara darah kita. Saat itu, dia membunuh banyak pembunuh penjara darah kita. Meskipun mereka hanya pembunuh tingkat rendah, dia tetap membunuh orang-orang kita. Tiga suara, bukan Yin atau Yang, datang tidak jauh dari suara ledakan diri itu. Mereka adalah tiga pria yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah merah darah. Ketiganya mengenakan pakaian yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah senjata di tangan mereka dan lambang di lengan jubah mereka. Pria berjubah merah darah yang memegang pedang merah darah memiliki angka kuno tujuh yang tertulis di lengan bajunya. Pria dengan tombak merah darah memiliki angka kuno enam yang tertulis di lengan bajunya. Pria berjubah merah darah dengan aura terkuat di antara ketiganya mengenakan sarung tangan merah darah. Angka lima kuno tertulis di lengan bajunya. Ketiganya tidak lain adalah fifth killer, six killer, dan seven killer dari tujuh pembunuh di penjara darah. Six killer dan seven killer sama-sama berada di tahap awal tahap Dewa Penciptaan, sedangkan fifth killer berada di tahap tengah tahap Dewa Penciptaan. Secara umum, siapapun yang dapat membuat ketiganya bekerja sama biasanya adalah seseorang yang penting atau ahli tingkat tinggi dari faksi Istana Dao. Kini, ketiga pembunuh itu telah memusnahkan target mereka sepenuhnya. Prosesnya begitu sederhana sehingga tidak ada proses sama sekali. Ketiga pembunuh itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutu. Mereka merasa telah menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Apakah kalian pembunuh dari penjara darah? Tiba-tiba, tepat saat ketiga pembunuh itu mengeluh, sebuah suara tidak bersahabat terdengar dari dekat. Ketiga pembunuh yang awalnya mengeluh itu semua menoleh dan menatap pemuda yang berjalan perlahan dari belakang. Mata mereka menyipit. Itu targetnya. Dia tidak mati, kata Seven kills dengan heran. Five kills dan six kills juga terkejut. Karena target mereka masih hidup, siapa yang menyerang mereka? Tidak perlu terkejut. Apa yang kau bunuh tadi hanyalah boneka yang kubuat sebelumnya. Namun, penampilan dan aura boneka itu sangat mirip dengan milikku. Jika kau tidak memperhatikan dengan saksama, akan sangat sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Suara Zwawen tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini bukan pertama kalinya para pembunuh Blood Prison memprovokasinya. Mereka telah melakukannya beberapa kali, dan para pembunuh yang mereka kirim semakin kuat setiap kali. Mereka benar-benar ingin membunuhnya. Lebih jauh lagi, mereka telah mengirim tiga pembunuh Dewa Pencipta. Kalau saja Zwawen tidak tahu sebelumnya dan telah disergap oleh ketiga pembunuh Dewa Pencipta yang telah bersiap menyergap terlebih dahulu, Zwawen tahu bahwa dirinya pasti akan terluka, dan lukanya tidak akan ringan. Namun, yang tidak dimengerti Zwawen adalah dari cara ketiga pembunuh itu menyerang, tampaknya mereka sudah tahu bahwa target mereka akan melewati jalan ini. Mungkinkah penjara darah telah meramalkan bahwa Zwawen pasti akan datang ke Medan Perang Astral selama kurun waktu ini dan pasti akan melewati jalan ini? Oh, sepertinya kita telah ditipu. Kau benar-benar tidak biasa. Five Kills menatap Zwawen dengan penuh minat. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Meskipun rencana pembunuhan mereka gagal, itu tidak menjadi masalah karena aura pemuda di depan mereka sangat lemah. Dia hanyalah penguasa misteri. Kultivasinya terlalu rendah. Bahkan Seven Kills, yang merupakan yang terlemah di antara mereka, dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi lolos dari tangan mereka. Justru karena lawannya terlalu lemah, Five Kills tidak menganggapnya serius. Namun, yang lebih ku kagumi adalah keberanianmu. Karena kau tahu kami menyergapmu, bukankah seharusnya kau melarikan diri dengan panik? Kau benar-benar berani muncul di hadapan kami. Five Kills memiringkan kepalanya ke samping dan berkata dengan nada mengejek. Tatapan mata Zwawen tenang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, alasan aku muncul di hadapanmu adalah karena kamu telah membuatku marah. Konsekuensinya sangat berat. Haha, sungguh menggelikan. Bahkan sampah seperti penguasa misteri memiliki sifat pemarah. Jangan bilang kalau aku membuatmu marah. Kau seharusnya merasa terhormat karena aku membunuhmu. Mata Seven Kills berkilat dingin, dan kata-katanya sangat lancang. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Zwawen tidak menghiraukan perkataan Seven Kills. Sebaliknya, ia terus bertanya. Sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Kau benar-benar ingin bertanya tentang informasi majikanmu. Meskipun kau akan mati di bawah pedangku, aku tidak berencana membiarkanmu mati sebagai hantu. Lebih baik kau mati seperti ini dan bertanya perlahan kepada Raja Neraka tentang hal itu. Seven Kills menjilat bibirnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi dan menyerang dengan berani. Dia memegang pedang merah darah dengan kedua tangan dan mengayunkannya dalam lintasan misterius. Cahaya merah darah membumbung tinggi ke langit, dan itu menakutkan seolah-olah langit dan bumi runtuh. Saat cahaya merah darah menyinarinya, Zwawen merasakan tekanan besar pada tubuhnya, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Akan tetapi, tekanan ini tidak ada apa-apanya bagi Zwawen, yang telah mengolah tubuh suci pangu. Dia hanya perlu mengedarkan kekuatan tubuh suci pangu di dalam tubuhnya untuk sepenuhnya mengimbangi tekanan besar ini. Namun, penampilan Zwawen tidak seperti itu. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Seolah-olah dia menahan tekanan yang sangat besar. Ketika Seven Kills melihat ekspresi enggan Zwawen, matanya penuh dengan kebanggaan. Dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan orang ini terlalu besar. Tampaknya orang ini bahkan tidak dapat menahan aura yang dipancarkannya. Bagaimana dia bisa bertarung dengannya? Betapa membosankannya? Kupikir kau akan lebih kuat dari Lord of Mystery pada umumnya dan bisa bermain denganku sedikit lebih lama. Sekarang, tampaknya kau benar-benar sampah. Kau sama sekali tidak berguna. Seven Kills tertawa keras, dan serangannya telah mendarat di tubuh Zwawen. Harus dikatakan bahwa Seven Kills memang sangat berbahaya. Dia menebas dahi Zwawen dengan satu pedang, dan selangkangan Zwawen dengan pedang lainnya. Karena mereka menebas pada saat yang sama, dan kecepatannya tepat. Namun, Zwawen Ming hanya bisa menghalangi satu bagian tubuhnya. Jika dia menghalangi ruang di antara kedua alisnya, dia akan bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, aura kejantanannya akan hilang sepenuhnya. Jika dia menghalangi selangkangannya, Zwawen Ming juga akan hilang. Zwawen menyipitkan matanya. Si tujuh pembunuh ini benar-benar sombong. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menggodanya dan mempermalukannya. Suara mendesing. Wuss! Dua lampu pedang muncul dari belakang Zwawen. Pedang darah abadi dan pedang pengorbanan kematian langsung menangkis dua pedang Seven Kills. Pedang darah abadi dan pedang pengorbanan kematian telah mengalami kemajuan pesat. Dengan bantuan makam pedang dan banyak biji serta material, keduanya telah menjadi senjata ilahi tingkat abadi. Itu lebih dari cukup untuk memblokir serangan biasa Seven Kills. Saat mereka menangkis serangan Seven Kills, cahaya pedang lain melesat dari belakang Zwawen. Dengan kekuatan guntur dan api yang mengerikan, cahaya itu langsung menyapu ke bagian bawah kaki Seven Kills. Kemudian, dari bawah ke atas, cahaya itu melesat ke selangkangan Seven Kills. 2917 Terdengar teriakan yang mengerikan. Liu Sa mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia memang orang yang tidak berguna. Sepertinya saudara ketujuh sedang terburu-buru untuk membunuh anak ini. Dilihat dari intensitas teriakannya, anak ini mungkin. Begitu Liu Sa selesai berbicara, tatapannya jatuh pada pertempuran itu. Seketika, sudut matanya berkedut, dan wajahnya menegang. Sebab, teriakan itu bukan berasal dari pemuda yang disangkanya, melainkan dari Seven Kills yang sangat ia percaya. Kakak ke-6, tunggu apa lagi? Serang bersamaku. Anak ini sungguh tidak sederhana. Dia tidak lemah. Kakak ke-7, kamu terlalu ceroboh. Five Kills adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju dan berkata kepada Liu Sa. Kemudian, dia menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Setelah Six Kills sadar, dia meraung dan mengikuti Five Kills untuk menyerang. Anak laki-laki itu, yang di matanya hanyalah seekor semut, tiba-tiba meledak dan menendang kemaluan saudara ketujuhnya. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Liu Sa sangat marah. Tentu saja, dia ingin membunuh Zuawan untuk melampiaskan amarahnya. Bajingan kecil, beraninya kau menggunakan trik kotor. Seven Kills menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan segera mundur. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Bahkan pada tingkat kultifasinya, bagian tubuhnya itu sangat rapuh. Terlebih lagi, pedang api petir sekarang berada di puncak level abadi. Jika Seven Kills tidak siap, kejantanannya akan hancur, tidak peduli seberapa kerasnya. Setelah Seven Kills cepat terbiasa dengan rasa sakitnya, dia meraum dan menyerang pedang api guntur dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, Xiao Hei sangat licik. Saat ia menyerang, ia sudah memikirkan cara untuk mundur. Ia hanya kebetulan menghindari serangan Seven Kills. Seven Kills marah. Ketika dia melihat Xiao Hei mundur, dia mengabaikan Xiao Hei dan mengejar Xiao Hei. Kejantanannya hancur oleh pedang suci yang penuh kebencian. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memperbaikinya dengan kekuatan suci, itu tidak akan sebaik sebelumnya. Semua ini disebabkan oleh pedang suci yang keji ini. Dia ingin merebut pedang suci ini dan mengekstrak roh artefak di dalamnya. Kemudian, dia akan menggunakan api suci untuk membakarnya, membuatnya menderita rasa sakit karena dibakar oleh api suci untuk selamanya. Zuawan sudah tiba di depan Seven Kills. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal. Dia menyerang dengan kedua tangan dan melakukan seni pembantaian Tao yang tirani. Seolah-olah dia telah menjadi mesin tempur. Enyahlah. Mata Seven Kills memerah. Dia menamparkan Zuawan. Jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan Zuawan. Yang dia pedulikan hanyalah pedang api petir. Zuawan mencibir dalam hati. Dia membentuk telapak tangan kanannya dan tiba-tiba menyerang, menghancurkan telapak tangan Kisa. Kemudian, tangan kirinya dengan kejam memukul wajah Kisa. Kekuatan mengerikan itu membuat Seven Kills melayang. Banyak retakan muncul di kepalanya. Ki salinglung. Matanya berputar ke belakang, dan dia mengigau. Zuawan melangkah maju, ingin memberikan Kisa pukulan terakhir. Sayangnya, Five Kills dan Six Kills sudah tiba. Six Kills memegang tombak darah besar. Dia melemparkan tombak itu ke udara. Tombak darah itu bergerak sangat cepat. Tombak itu berubah menjadi cahaya darah yang mengerikan di udara dan dengan cepat mendarat di depan dada Zuawan. Six Kills jauh lebih kuat dari Seven Kills. Kekuatan tombak darah yang dilemparkan dengan sekuat tenaga juga sangat mengerikan. Tentu saja, Six Kills cukup puas dengan serangan ini. Menurutnya, tombak darah yang berterbangan di udara pasti akan melukai pemuda itu dengan parah. Ledakan Kaki kanan Zuawan menghentakkan kaki di udara, menyebabkan suara ledakan yang mengerikan meletus. Tak lama kemudian, telapak tangan kanannya menggunakan kekuatan kaki kanannya untuk menamparkan tubuh tombak darah itu dengan keras. Kekuatan yang mengerikan menyapu, membentuk lingkaran demi lingkaran gelombang udara yang mengerikan. Kemudian, Six Kills terkejut saat mendapati bahwa tombak darah yang dilemparnya dengan sekuat tenaga telah terlempar jauh oleh telapak tangan pemuda itu. Selain itu, ada bekas retakan di permukaan tombak darah itu. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membuat tombak darah, yang merupakan artefak ilahi genesis setengah langkah, retak. Ini tidak dapat dipercaya. Saat Zuawan meledakan tombak darah, Five Kills telah tiba. Five Kills melontarkan teknik tinju yang sangat hebat. Setelah serangkaian teknik tinju, energi seluruh langit berbintang tampak berkumpul di sekitar Five Kills. Seolah-olah Zuawan tidak menghadapi seseorang, tetapi bintang besar. Zuawan mencibir dalam hatinya. Kelima jarinya mengepal. Dia juga meninju tinju Five Kills dengan keras. Dia mengolah tubuh suci pangu, jadi dia tidak takut dengan benturan keras semacam ini. Di bawah langit berbintang ini, kekuatan fisik keras manapun tidak dapat dibandingkan dengan pangu. Setelah puluhan pukulan dalam sekejap, Five Kills mendengus dan mundur ratusan langkah. Kedua tangannya terluka parah, dan tangannya gemetar tak henti-hentinya. Di sisi lain, tinju Zuawan sangat jernih, seolah-olah diukir dari batu giyok paling sempurna di dunia. Di bawah serangan tadi, tinju Zuawan tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mata Five Kills berkaca-kaca. Teknik tinju ini diwariskan dari leluhurnya. Itu adalah teknik tinju yang mengikuti jalur Dao Surgawi. Kekuatannya mengerikan. Berkat teknik tinju inilah Five Kills jauh lebih kuat daripada kultifator lain yang selevel. Selain itu, kemampuan membunuhnya jauh lebih lemah daripada kemampuan serangan langsungnya. Semua ini berkat teknik tinju ini. Tetapi sekarang, teknik tinju yang selalu berhasil itu hanyalah sampah di depan Zuawan. Zuawan bahkan tidak menggunakan teknik tinju apapun. Serangannya sama sekali tidak hebat. Itu hanya pukulan biasa. Kamu terlalu lemah. Tatapan mata Zuawan tenang. Ia melangkah maju dan terus menyerang Five Kills. Ia masih meninju tanpa gerakan aneh. Five Kills merasa kesal dengan kata-kata Zuawan. Dia mengerahkan teknik tinjunya secara ekstrim. Teknik itu tampaknya telah melampaui ruang dan waktu. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sudah sedikit membaik. Zuawan melancarkan pukulan. Dia setara dengan Five Kills. Matanya penuh dengan keterkejutan. Wajah Five Kills tampak muram. Dia berteriak. Kakak Enam, apa yang kau tunggu? Ayo dan habisi orang ini bersama-sama. Six Kills sudah tidak jauh lagi. Dia sudah menyingkirkan tombak darahnya. Dia terkejut melihat Five Kills ditekan oleh Zuawan. Dia tahu betul kekuatan Five Kills. Dia tahu bahwa kultivasi Five Kills hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, tetapi kekuatannya yang sebenarnya lebih dari satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun kini, Five Kills yang sangat kuat di dalam hatinya, dengan mudah dikalahkan oleh Zuawan. Wajar saja ia merasa sangat tidak seimbang. Sekarang Five Kills telah berbicara, dia tentu saja tidak bisa terus menonton pertunjukan itu. Dia meraung dan bergegas maju. Tombak darah di tangannya menari-nari, dan bayangan tombak darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengelilingi Zuawan. Zuawan sama sekali tidak peduli dengan bayangan tombak itu. Sebaliknya, seluruh tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang Five Kills. 2918. Beraninya kau mengabaikan seranganku. Melihat Zuawan sama sekali mengabaikan serangannya, wajah Six Kills tiba-tiba menjadi gelap. Jelas, ketidakpedulian Zuawan merupakan penghinaan terbesar baginya. Namun, tatapan kejam segera muncul di matanya. Serangannya mungkin tidak sekuat Five Kills, tetapi jika dia ingin melawan tanpa bertahan, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Wah! Siluet tombak yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Zuawan, menyebabkan sosok Zuawan yang sedang menyerang terhuyung-huyung. Kecepatannya melambat saat siluet tombak meninggalkan bekas putih di tubuhnya. Namun, hanya itu saja. Setelah Zuawan menahan gelombang serangan tombak ini, dia tidak melambat dan bergegas menuju Five Kills lagi. Six Kills tercengang. Serangannya hanya meninggalkan bekas putih di tubuh Yefutian. Serangannya bahkan tidak bisa menyebabkan luka. Ini terlalu mengejutkan. Bang! 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 Zuawan kembali bertabrakan dengan Five Kills. Kekuatan tubuh suci Pangu Bintang 5 meledak tanpa henti. Dia juga menggunakan teknik pembantaian Tau Tirani secara ekstrim, membuatnya tampak seperti mesin tempur yang menakutkan. Semakin Five Kills bertarung, semakin dia ketakutan. Luka-luka di tubuhnya juga semakin mengerikan. Dia mulai merasa takut. Pada saat ini, Zuawan seperti gunung yang mengjulang tinggi yang berdiri di depannya, membuatnya merasa seperti sedang ditekan dan tercekik. Pada saat yang sama, dia mengutuk majikannya dalam hatinya. Dia telah meremehkan kekuatan targetnya. Kalau saja dia tahu targetnya begitu menakutkan, dia akan membutuhkan setidaknya salah satu dari tiga Seven Kills teratas untuk bekerja sama dengan mereka. Sejujurnya, jajaran mereka tidak cukup untuk orang ini. Ah! Five Kills hanya merasakan nyeri di lengan kanannya. Kemudian, ia menemukan bahwa lengan kanannya telah dirobek oleh Zuawan. Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak tanpa sadar. Five Kills benar-benar ketakutan. Ia mulai mundur, tetapi segera menyadari bahwa ia tidak punya jalan keluar. Ia telah sepenuhnya dikepung oleh pemuda di depannya. Ia hanya bisa melawan. Melarikan diri hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Ayo berjuang. Setelah menyadari tidak ada jalan keluar, Five Kills mengerahkan segenap tenaga dan mulai melawan Zuawan sampai mati. Aku sudah cukup bermain denganmu. Aku tidak akan bermain lagi. Zuawan tersenyum tipis. Kemudian, tangan kanannya membentuk bilah pedang dan membentuk lintasan misterius di udara. Tiba-tiba dia menebas, dan bila udara putih yang mencapai langit dan bumi melesat keluar. Permukaannya memancarkan aura yang melampaui jalan surga. Five Kills berteriak. Di depan bilaki putih ini, dia seperti semut yang tidak berarti. Dia mencoba yang terbaik untuk Six Kills. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian oleh bila udara putih. Jiwanya juga terbelah menjadi dua bagian, dan kesadarannya benar-benar hilang. Saat Six Kills melihat Five Kills terbunuh, dia langsung menggunakan teknik melarikan diri untuk mundur. Namun sayangnya, Zuawan sudah mengincarnya. Momen Six Kills terjemahan-terjemahan Six Kills. Terjemahan-terjemahan Six Kills. Dan Six Kills, Six Kills, Six Kills. Six Kills menatap pemuda itu dengan senyum mengerikan di depannya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia mendapati kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Ternyata Zuawan telah menggunakan Skysplitting Blade untuk memenggal kepala Six Kills. Setelah Five Kills dan Six Kills terbunuh sepenuhnya, Seven Kills yang baru saja bangun, kebetulan melihat Five Kills dan Six Kills tewas. Ia gemetaran dan berlutut. Tuanku, kami gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Anda. Mohon bermurah hati dan ampuni nyawa saya yang hina ini. Seven Kills gemetar, dan suaranya menjadi sedikit melengking. Zuawan diam-diam menatap Seven Kills, yang memohon belas kasihan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dibandingkan dengan Six Kills dan Five Kills, Seven Kills jelas lebih benar. Terus terang saja, Seven Kills adalah yang paling tidak punya nyali di antara ketiganya. Bukannya aku tidak bisa mengampuni nyawamu yang hina ini. Katakan padaku, siapa majikanmu? Tanya Zuowen acuh tak acuh. Pemberi pekerjaan. Seven Kills tampak tidak yakin. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, Tuanku, misi ini sangat rahasia. Misi ini dikeluarkan oleh kakak laki-laki kita. Dia tidak mengungkapkan informasi majikannya, jadi kita tidak tahu siapa majikannya. Oh, kakak laki-laki yang kamu bicarakan adalah One Kill dari Seven Kills milik Blood Prison, kan? Kata Zuowen acuh tak acuh. Zuowen juga pernah mendengar tentang tujuh pembunuhan penjara darah. Dia tahu bahwa tujuh pembunuhan adalah manajemen penjara darah dan merupakan tujuh pembunuh paling menakutkan di penjara darah. Tiga pembunuh yang datang untuk membunuhnya kali ini adalah yang terlemah dari Seven Kills. Yang terkuat seharusnya adalah One Kill, yang juga merupakan yang paling misterius dan kuat dari Seven Kills. Seven Kills menganggup cepat, senyum menyanjung terlihat di wajahnya. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, bagaimana kalian bertiga tahu sebelumnya bahwa aku akan lewat di sini dan menyergapku terlebih dahulu. Zuowen menatap Seven Kills, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Ekspresinya sangat tidak bersahabat. Seven Kills gemetar. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Zuowen. Dia tidak ragu bahwa jika dia berani berbohong, Zuowen akan membunuhnya dengan cara yang mengerikan. Seven Kills ragu sejenak dan berkata dengan agak takut-takut, aku tidak begitu yakin tentang ini. Bos kamilah yang memberi tahu kami lokasinya dan menyuruh kami untuk menyergapmu di sini terlebih dahulu. Dengan kata lain, orang yang tahu sebelumnya bahwa saya akan lewat di sini adalah majikan saya. Kata Zuowen. Seven Kills terdiam. Masalah ini sudah sangat jelas. One Kill adalah pemimpin Blood Prison dan belum pernah bertemu Zuowen. Tentu saja mustahil baginya untuk mengetahui terlebih dahulu tentang rute Zuowen. Hanya majikan yang menyewa penjara darah untuk membunuhnya yang akan memberikan informasi tersebut, dan majikan ini pastilah seseorang yang dikenal Zuowen. Zuowen tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan suatu sosok dalam benaknya. Kabar kepergiannya ke Medan Perang Bintang kali ini hanya diketahui oleh Ketua Aliansi Abadi Susunan Pil, Ji Wuming, dan Huan Taiping. Selain itu, peta bintang Medan Perang juga diberikan kepadanya oleh Ji Wuming. Jika ada orang yang paling mengetahui rutenya, itu adalah Ji Wuming. Namun, Zuowen sangat terkejut dengan tebakannya. Pada saat yang sama, dia merasa itu tidak masuk akal. Ji Wuming sangat menghargainya dan bahkan memberinya posisi sebagai Master Abadi. Dia bahkan mempercayakan kualifikasi domain Dao Ar Raipil kepadanya 200 tahun kemudian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ji Wuming, yang sangat menghargainya, menyewa penjara darah untuk membunuhnya. Apa motifnya? Memikirkan hal ini, Zuowen merasa sedikit kesal dan gelisah. Meskipun pikiran Zuowen dipenuhi keraguan dan dia ingin langsung kembali ke Pil Array Immortal Alliance, dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk kembali. Terlebih lagi, dia sudah tiba di Medan Perang Bintang. Tidak perlu kembali hanya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tahu betul bahwa meskipun masalah ini tidak diperintahkan oleh Ji Wuming, jawaban yang akan didapatnya akan negatif. Gunakan teknik ramalan ilahi untuk menghitung Ji Wuming terlebih dahulu. 2019 Saat mata kehampaan mengembun, wajah Zuowen menjadi semakin pucat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rentang hidupnya semakin cepat berlalu. Manifestasi paling langsung dari hal ini adalah bahwa tubuhnya menjadi sangat lemah pada saat ini, seolah-olah dia sedang menderita penyakit serius. Po Chi Zuowen memuntahkan seteguk darah, tetapi ekspresinya sangat jelek. Menggunakan seni perhitungan ilahi dua kali dalam waktu yang singkat merupakan beban yang sangat berat baginya. Bahkan memaksanya menderita luka dalam yang serius. Orang yang menyewa pembunuh Blood Prison untuk membunuhku memang Ji Wuming. Kenapa dia melakukan ini? Mata Zuowen tampak suram. Dia bisa melihat dari mata ketiadaan bahwa orang yang menyewa para pembunuh itu adalah Ji Wuming, pemimpin aliansi abadi Araipil. Mungkinkah itu bunga mati? Mata Zuowen berbinar. Ia teringat saat ia memberikan semua informasi tentang bunga mati kepada Ji Wuming, Ji Wuming tidak langsung mengumumkannya ke dunia. Sebaliknya, ia mengalihkan topik pembicaraan. Saat itu, Zuowen tidak terlalu memerhatikannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, perilaku Ji Wuming sebelumnya memang sedikit tidak normal. Sepertinya aku tidak bisa kembali ke aliansi abadi susunan pil. Zuowen menghela nafas. Ia sedikit tertekan. Ia baru saja menjadi master abadi dari aliansi abadi Pil Arai, tetapi ia telah berselisih dengan aliansi tersebut dan menjadi penggarap nakal tanpa ada yang bisa diandalkan. Terlebih lagi, dia tidak bisa membicarakan bunga mati sekarang. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang terlibat dalam penelitian bunga mati? Mungkin jika dia keceplosan, itu akan menyebabkan bencana. Kemudian, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Terlebih lagi, dia telah memberikan semua informasi tentang bunga mati kepada Ji Wuming. Tanpa informasi ini, dia hanya bisa membicarakannya secara lisan tanpa bukti apapun. Pada saat itu, dia akan membawa banyak masalah. Ayo kita pergi ke kota kuno kegelapan dulu. Mata Zuawen berkedip, dia berencana untuk menjelajahi kota kuno kegelapan terlebih dahulu. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Bahkan dengan diagram hantu yama, kekuatannya paling-paling hanya sebanding dengan seorang pencipta biasa. Jika tubuh suci pangunnya dapat mencapai tingkat bintang 6, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Shen Ki-in, penguasa Tong Tian. Namun, tidak akan mudah bagi Shen Ki-in untuk membunuhnya. Pada saat itu, Zuawen akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya di wilayah tuan rumah sampai batas tertentu. Oleh karena itu, jika mayat dukun leluhur Gong Gong benar-benar ada di kota kuno kegelapan, maka ia harus menemukan cacing gu di tubuh Gong Gong. Setelah menyatu dengan Gong Gong, Zuawen yakin bahwa ia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam bintang 6. Ruang di dalam Astral Battlefield sangat luas. Bintang-bintang yang melayang di dalamnya semuanya dipenuhi cahaya merah darah, memancarkan cahaya haus darah. Medan Perang Star Wars dibagi menjadi empat wilayah. Keempat wilayah ini berada di bawah tanggung jawab empat domain dao besar wilayah Surgawi Suanmi. Zuawen telah memasuki perkemahan Medan Perang Star Wars yang menjadi tanggung jawab wilayah tuan rumah. Perkemahan itu disebut Perkemahan Luar Angkasa Timur. Zuawen teringat bahwa Medan Perang Star Wars ini adalah tempat terpenting di domain Surgawi Suanmi. Konon, penguasa dao dari empat domain dao ditempatkan di empat kubu Medan Perang Star Wars sepanjang tahun. Yang disebut Dao Lord dari setiap dao domain adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap dao domain. Dia juga orang terkuat di setiap dao domain. Dia adalah orang dengan otoritas tertinggi yang bertanggung jawab atas semua kekuatan di seluruh dao domain. Bahkan pasukan tingkat istana dao di domain dao harus mendengarkan perintah penguasa dao. Ini karena penguasa dao mewakili penguasa seluruh domain dao. Dia adalah eksistensi tertinggi. Awalnya, keempat penguasa dao tidak ditempatkan di Medan Perang Star Wars sejak lama. Sebaliknya, mereka tetap berada di domain dao masing-masing dan bertanggung jawab atas pasukan di domain dao masing-masing. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, ras asing dari daerah surgawi primitif menyerbu daerah surgawi suan mi dalam skala besar. Hampir setengah dari sepuluh ras besar daerah surgawi primitif dimobilisasi. Selain itu, para pemimpin masing-masing ras telah berpartisipasi dalam pertempuran ini. Pertempuran itu sangat tragis. Terus, perkemahan Star Wars wilayah surgawi suan mi hampir diserang. Pada akhirnya, keempat penguasa dao bergabung dan nyaris berhasil mengusir ras asing dari wilayah surgawi primitif. Mereka berhasil melindungi perkemahan Star Wars wilayah surgawi suan mi. Terlebih lagi, setelah kejadian tragis itu, keempat dao lord memutuskan untuk tinggal di Star Wars camp sepanjang tahun. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar di dao domain mereka, mereka tidak akan meninggalkan Star Wars Battlefield dengan mudah. Zuawan telah belajar tentang empat penguasa dao dari Ghost Plume. Konon, penguasa dao timur yang menjaga perkemahan Star Wars timur bernama Tan Singhua. Ia adalah seorang ahli yang kuat dengan bakat luar biasa dan visi yang berani. Kekuatannya setidaknya berada di puncak alam master pencapaian surga tahap awal. Setelah bertahun-tahun, Ghost Plume menduga bahwa Tan Singhua seharusnya telah berhasil menerobos dan mencapai alam master pencapaian surga tahap menengah. Pada saat ini, tiga sosok muncul di pintu masuk perkemahan Star Wars timur. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda dengan dua bekas luka di wajahnya. Pemuda ini adalah Zuawan yang menyamar. Tentu saja, nama aslinya masih Mayuji. Dua orang yang mengikuti di belakang Zuawan adalah yang tua dan yang muda. Mereka adalah Ghost Plume dan Yin Wuxi. Pada saat ini, Ghost Plume mengikuti di belakang Zuawan dengan linglung. Zuawan memang berjanji tidak akan membunuhnya, tetapi dia telah mengambil sebagian jiwanya dan memaksanya menjadi budak Zuawan. Hidup dan matinya ada di tangan Zuawan. Pintu masuk ke perkemahan Star Wars timur berupa pintu perunggu berongga yang besar. Pintu perunggu itu dilapisi warna hijau tembaga dan tampak biasa saja. Akan tetapi, perubahan dan berat yang samar-samar terpancar darinya membuat jelas sekilas bahwa pintu perunggu ini jelas bukan benda biasa. Terlebih lagi, pintu itu sangat tua dan kuno. Para penjaga yang menjaga kedua sisi pintu perunggu itu hanyalah penguasa dao surga. Namun, Zuawan dapat merasakan aura keras yang terpancar dari kedua penjaga ini. Hanya mereka yang telah mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang akan memiliki aura yang begitu keras. Zuawan tidak ragu bahwa meskipun kedua penjaga ini hanya penguasa dao surga, penguasa dao surga biasa bukanlah tandingan kedua penjaga ini dalam pertempuran sesungguhnya. Kalian bertiga berasal dari sekte mana? Ketika Zuawan memimpin Gosplume dan Yin Wuxi melewati pintu masuk, kedua penjaga menghentikan mereka bertiga dan bertanya dengan tenang. Kami tidak tergabung dalam sekte manapun. Kami adalah kultifator keliling, jawab Zuawan. Karena kalian adalah kultifator keliling, masing-masing dari kalian harus membayar 10 kristal dao surga tingkat tinggi, kata penjaga itu. Zuawan menampakkan ekspresi terkejut dan bertanya balik, Maksudmu, para kultifator yang tergabung dalam sekte tidak perlu membayar. Yin Wuxi menarik Zuawan dan berbisik, Tuan, ini aturannya. Para pembudidaya keliling yang tidak tergabung dalam sekte manapun harus membayar 10 kristal dao surga tingkat tinggi. Di sisi lain, para pengikut Dao Order harus membayar 5 kristal dao surga bibermutu tinggi, sedangkan para pengikut Dao Palace hanya perlu membayar 3 kristal dao surga bibermutu tinggi. Di sisi lain, para pengikut Dao Palace tidak perlu membayar kristal dao surga bibermutu tinggi. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka Star Wars Camp punya aturan seperti itu. Setelah menyerahkan 30 kristal jalur surga bermutu tinggi, mereka bertiga dapat memasuki perkemahan universal dengan lancar. Setelah masuk, Zuawan menyadari bahwa ia seperti memasuki dunia lain. Jelas terlihat bahwa bagian luar Star Wars Camp dibentuk dengan formasi susunan yang sangat kuat. Hanya ketika seseorang benar-benar memasuki Star Wars Camp, mereka dapat melihat wujud Star Wars Camp yang sebenarnya. 2920. Menara itu sangat tinggi, setidaknya beberapa ribu kaki tingginya. Permukaan menara memancarkan cahaya sebening kristal, memperlihatkan aura kuno dan misterius. Gosplume cukup pandai membaca ekspresi orang. Ketika dia melihat Zuawan menatap menara di kejauhan setelah memasuki camp, dia segera memperkenalkannya kepada Zuawan. Tuan, menara ini disebut menara langit berbintang. Ini adalah bangunan inti dari perkemahan langit berbintang dan juga simbol perkemahan langit berbintang. Zuawan tak dapat menahan diri untuk menatap Gosplume dan bertanya dengan ragu, Menurutku menara ini bukan terletak di perkemahan langit berbintang timur. Begini, menara ini terletak di tengah keempat perkemahan dan bukan di perkemahan langit berbintang timur, jawab Gosplume. Lalu apa tujuan utama menara langit berbintang ini? Tanya Zuawan. Tujuan utamanya adalah untuk mencatat pencapaian para kultifator di Sterry Sky Battlefield. Misalnya, semakin banyak ras asing yang dibunuh oleh seorang kultifator di Sterry Sky Battlefield dan semakin kuat ras tersebut, semakin banyak poin yang akan mereka terima. Selain itu, semakin tinggi poinnya, semakin berharga harta karun yang dapat kamu tukarkan di menara langit berbintang. Konon, selama kamu memiliki cukup poin, kamu bahkan dapat menukarnya dengan obat-obatan ilahi penusuk surga dan artefak ilahi. Obat-obatan ilahi penusuk surga dan artefak ilahi dapat dipertukarkan. Upil mata Zuawan mengecil saat dia bertanya dengan penuh semangat. Saya mendengar rumor ini dari tempat lain, jadi saya tidak begitu yakin. Poin yang dibutuhkan untuk menukar Heaven Piercing Godly Medicine terlalu tinggi. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah memenuhi syarat untuk menukar Heaven Piercing Godly Medicine dan Divine Artifacts setingkat itu, kata Ghost Plume dengan ketidakpastian. Zuawan sangat gembira, dia tahu bahwa rumor ini tidak berdasar. Dengan kata lain, di dalam sistem pertukaran Sterry Sky Tower, pasti ada Heaven Piercing Godly Medicines setingkat itu. Ayo pergi, ayo kita lihat menara langit berbintang. Zuawan melambaikan tangannya dan memimpin Ghost Plume dan Yin Wuxi menuju menara langit berbintang di kejauhan. Sepanjang perjalanan, Zuawan memperhatikan bahwa tidak banyak kultifator di Sterry Sky Camp. Bahkan, jumlahnya sedikit. Sekalipun mereka bertemu dengan sekelompok kecil pembudidaya di sepanjang jalan, kebanyakan dari mereka membicarakan tentang kota kuno yang gelap. Dari diskusi yang didengarnya sepanjang perjalanan, Zuawan mengetahui bahwa sebagian besar kultifator di Perkemahan Universal telah pergi ke kota kuno kegelapan. Lebih dari sebulan yang lalu, Seng Ki Yin mengumumkan bahwa kematian gonggong terjadi di kota kuno kegelapan. Oleh karena itu, hal itu menarik sebagian besar kultifator untuk menjelajahi kota kuno kegelapan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa hanya ada sedikit orang di kamp tersebut. Ketika ia tiba di depan menara langit berbintang, Zuawan menemukan betapa megah dan tingginya menara langit berbintang itu. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari permukaan menara langit berbintang itu membuat jantungnya berdebar-debar. Ia merasa bahwa energi ini sangat misterius. Jelas ada lebih banyak kultifator di sekitar menara langit berbintang. Di bagian bawah menara langit berbintang, ada sebuah pintu yang mengarah ke bagian dalam menara langit berbintang. Banyak kultifator yang masuk dan keluar dari pintu itu. Selain itu, yang paling menarik perhatian Zuawan adalah alun-alun langit berbintang di depan menara langit berbintang. Ada sebuah prasasti batu besar di alun-alun tersebut. Permukaan lempengan batu itu bening dan berkilauan dengan cahaya bintang. Kelihatannya terbentuk murni oleh cahaya bintang. Aneh sekali. Di bagian atas prasasti batu itu terdapat tulisan segel standar besar yang diukir dengan kata-kata, peringkat kontribusi langit berbintang. Di permukaan Stary Sky Contribution Ranking, ada nama-nama yang tercatat. Nama-nama ini disusun dari atas ke bawah. Nama-nama yang paling menonjol dalam Stary Sky Contribution Ranking tentu saja adalah tiga nama teratas. Tidak hanya fontnya yang jauh lebih besar daripada yang lain, tetapi font dari tiga nama teratas juga memancarkan cahaya bintang yang terang, seperti bintang-bintang paling terang di langit malam. Tiga nama teratas adalah Zhongli Haoyan, Ye Kidong, dan Yi Hanfei. Di antara ketiga nama ini, Zhuawan sangat mengenal Ye Kidong, yang berada di peringkat kedua. Dia adalah monster nomor satu di wilayah Tuan Rumah. Zhuawan telah bertemu dengannya beberapa kali di Danau Bulan Biru, gua tempat tinggal gumpalan hantu sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Zhuawan telah mempelajari tentang peringkat kontribusi langit berbintang dari Ghost Plume. Peringkat tersebut disusun berdasarkan kontribusi generasi muda yang berpartisipasi dalam Medan Perang Langit Berbintang. Kontribusi tersebut tercermin langsung pada jumlah poin yang dimiliki seorang kultifator. Semakin banyak poin yang dimilikinya, semakin tinggi peringkatnya. Orang nomor satu di Sterry Sky Contribution Ranking, Zhongli Haoyan, memiliki serangkaian angka di belakang namanya. Rangkaian angka ini adalah jumlah poin yang diperoleh Zhongli Haoyan di Sterry Sky Battlefield. Zhongli Haoyan memperoleh total 253.900 poin. Ia hampir 100.000 poin lebih tinggi dari Ye Kidong yang berada di posisi kedua, yang hanya memperoleh 150.000 poin. Tempat ketiga Yi Hanfei memiliki sekitar 120.000 poin. Perbedaan antara dia dan Ye Kidong tidak terlalu besar. Di luar tiga teratas, 10 kultifator teratas memiliki sekitar 50.000 hingga 100.000 poin. Sedangkan untuk mereka yang berada di peringkat 10 hingga 20, mereka akan memiliki sekitar 50.000 hingga 30.000 poin, dan seterusnya. Daftar kontribusi universal ini hanya memiliki 99 orang, dan orang terakhir akan memiliki sekitar 5.000 poin. Pada peringkat kontribusi langit berbintang, Zhuawan melihat beberapa nama yang familiar. Kelima monster besar di wilayah Tuan Rumah pada dasarnya semuanya ada di peringkat kontribusi langit berbintang. Di antara mereka, peringkat Ghost Plume tidak buruk. Dia berada di peringkat 30-an dan memiliki sekitar 23.000 poin. Ghost Plume, kamu bilang sebelumnya kalau kamu punya cukup poin di Starry Sky Battlefield, kamu benar-benar bisa menukarnya dengan ramuan kelas surga. Berapa banyak poin yang kamu butuhkan? Zhuawan menoleh ke Ghost Plume dan bertanya. Mata Ghost Plume berkedip, memang ada pepatah seperti itu. Kudengar jika kau ingin menukarkan ramuan atau artefak kelas surga, kau harus memiliki lebih dari 1 juta poin. Zhongli Haoyan, peringkat pertama dalam Starry Sky Contribution Ranking, hanya memiliki sekitar 250.000 poin. Jika Anda membutuhkan lebih dari 1 juta poin untuk ditukar dengan ramuan kelas surga, bukankah itu berarti tidak ada seorangpun yang pernah berhasil menukar ramuan kelas surga? Zhuawan terdiam. Dia merasa bahwa persyaratan Ghost Plume terlalu berat. Meskipun dia tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan 1 juta poin, jika bahkan jenius nomor satu di peringkat kontribusi langit berbintang tidak dapat mencapai 1 juta poin, jelas betapa sulitnya itu. Ghost Plume tersenyum pahit. Itulah sebabnya ini hanya rumor. Sejak pembentukan Starry Sky Contribution Ranking, tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menukarkan ramuan kelas surga. Lalu bagaimana kamu mendapatkan poin ini? Tanya Zhuawan. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin. Cara yang paling langsung dan efektif adalah dengan membunuh ras asing. Semakin banyak ras asing yang kamu bunuh, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Juga, jika kamu membunuh ras asing di atas levelmu, poin yang kamu dapatkan akan berlipat ganda. Semakin tinggi levelmu, semakin tinggi pula pengalinya, jawab Ghost Plume. Zhuawan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka peringkat kontribusi langit berbintang memiliki aturan seperti itu. Dengan kata lain, semakin kuat seorang kultifator, semakin banyak poin yang bisa dia dapatkan.